167 orang juga ini ternyata melampaui karopasi persen yang diseleksi berdasarkan persyaratan. Meskipun pemilu dan pilkada serentak masih 3 tahun lagi, tapi berbagai persiapan sudah dilakukan. Tingginya minat generasi milenial Aceh untuk menjadi pengawas pemilu, membuat Bawaslu Aceh mengadakan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif atau SKPP. Peluncuran SKPP berlangsung di salah satu hotel kota Banda Aceh, bertujuan menyiapkan para kader agar bisa membantu Bawaslu mengawasi pesta demokrasi. Apalagi tahun 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar di tanah air, karena bersamaan dengan pemilu presiden dan legislatif serta pilkada serentak. Tanpa diduga keinginan generasi milenial di Aceh menjadi pengawas pemilu cukup tinggi, bahkan menjadi terbanyak keempat jumlah peserta SKPP di Indonesia. Jumlah pendaftar mencapai 4.178 orang, meskipun yang diterima hanya 270 peserta. SKPP untuk Aceh dilangsungkan di tiga daerah, yaitu Kota Banda Aceh, Langsa, dan Kabupaten Aceh Tengah. Banda Aceh merupakan tuan rumah pertama untuk Provinsi Aceh yang menggelar SKPP. Anggota Bawaslu menjelaskan, SKPP merupakan pendidikan politik. Melalui SKPP, Bawaslu ingin mengajak masyarakat bisa terlibat aktif dalam pengawasan pemilu nantinya. Mereka punya semangat untuk menjadi penyelenggara pemilu, baik untuk di Panwasli dan juga baik di KIP misalnya. Dan mereka berani untuk menjadi kader-kader melaporkan apabila ada dugaan-dugaan pelanggaran. Sehingga proses politik yang ada di Provinsi Aceh dapat menjadi proses politik yang lebih baik dari tahun ke tahun, dari proses pemilihan ke pemilu berikutnya. Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyambut baik kehadiran SKPP karena bisa meningkatkan kualitas pengawasan pemilu. Jadi mereka ini nanti setelah sekolah ini dilaksanakan, diharapkan bisa membantu, mensosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga tahu tentang bagaimana mengawasi dan berjalannya pemilu di daerah masyarakat. SKPP mendapat sambutan hangat dari para peserta. Mereka antusias mengikuti SKPP untuk membantu Bawaslu mengikut sertakan masyarakat. Karena ingin menjadi salah satu bagian dari Bawaslu, karena saya sebagai masyarakat itu mempunyai perangan penting terhadap pemilu nantinya. Karena dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kami dari masyarakat itu sangat berperan dalam hal tersebut. Bawaslu berharap para partisipan ini dapat membantu mereka dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, kecurangan bisa ditekan, sehingga kualitas pemilu pun bisa lebih baik. Aldi Rani melaporkan dari Kota Banda Aceh.